Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa pergantian tahun kita di Hindu Nusantara khususnya di bulan Maret? Berdasarkan penangalan Gregorius, pergantian tahun itu memang di bulan Maret. Tapi dalam Encyclopedia Britannia, setelah paus Gregorius, maka dibawa ke bulan Januari. Nah kalau kita tulisik lebih jauh, sebenarnya bulan Maret itu bulan awal dalam perhitungan tahun. Mengingat apa? Mari kita perhatikan mundur ya sebelum bulan Maret di tahun berikut ada Desember. Desember artinya kata dasar 10, kenapa menjadi bulan ke-12? Itulah kuasa wacananya Barat. November dari kata 9, Nawa sesungguhnya 9, kemudian menjadi kata ke-11. Satu Oktab, Oktober 8, kemudian jadi bulan ke-10. Kemudian September sebenarnya bulan ke-7 menjadi bulan ke-9. Jadi Desember bulan ke-10, Januari bulan ke-11, Februari adalah bulan ke-12, maka Maret lah sebenarnya awal dari tahun. Terima kasih anak jerumanku, depastika. Mari kita awali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabibun. Sudah hafal saya bahasa, ah ini salam Lampung. Kalau bicara ke Lampung mungkin sudah tidak bisa dihitung saya. Saya masih ingat Dharma Santi ketika pemberian gelar di Gedung Pancasila. Dan saya memasuki Lampung ketika saya diturur muput ikut di RD dulu. Dua kali. Pertama-tama yang saya sucikan para pinan dite, pemangku ya, yang sudah serba memutih ya. Artinya sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu ya. Tapi kalau masih mangku masuk dunia hitam, itu namanya mangku kayangan. Bahasa balinya kayangnya jemaat gaya kayang tu. Ketua Parisada ya, untuk Ananda Trisna Wijaya. Tentang nama Abis Eka itu semalam aja di kursi dengan saya, di meja makan. Para saudara sesepuh, pinis sepuh yang ada di Lampung Tengah ini, yang saya muliakan. Demikian juga umat sedarma, baik dari suku Bali, penjenengan, porosa, delek, sadulur. Ya, yang kalau tersenaneh, hari ini kita melaksanakan Dharma Santi. sebuah rangkaian penutup di dalam kita melakukan kegiatan memperingati hari pergantian tahun kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa pergantian tahun kita di Hindu Nusantara khususnya? Di bulan Maret. Ada yang pernah berpikir seperti itu, tidak? Bahkan pergantian tahun di Nyepi ini, sekarang sudah semakin marah, karena banyaknya loma ogoh-ogoh. Bahkan sudah menusantara. Ini sudah menjadi polemik juga, perdebatan. Mari kita coba kelusuri, saudara. Sebenarnya, berdasarkan penangalan Gregorius, pergantian tahun itu memang di bulan Maret. Tapi dalam Encyclopedia Britannia, setelah paus Gregorius, maka dibawa ke bulan Januari. Sebelumnya, secara kerajaan Rumawi, itu mengenal sepuluh bulan sebenarnya. Nah, di Hindu kita mengenal banyak tarik. Ada tarik kali, ada tarik wikrama, dan tarik saka. Itu yang terjadi di India. Tarik saka ini, saudara, hadir sebagai sebuah transformasi pada satu sistem budaya dan sistem spiritual yang saat itu telah terjadi krisis di India sebenarnya. Dimana suku bangsa yang di India, Yuechi, Skit, Partian, yang merupakan suku-suku nomaden yang berasa dari apa namanya, dari Asia Tengah, berbaur dengan Asia Tengah, apa namanya, Eropa Tengah, itu selalu melakukan ekspansi. Sebelum zamannya kubelaikan, jengiskan. Sampai memasuki India, di situ masih berperang terus. Salah satu dari dinasti Kusana, dari wangsa saka, tepatnya Raja Kaniska, telah membangun tarik. Tarik kesadaran, bahkan saka sendirilah sesungguhnya, yang dulu beragama Hindu, kemudian memformat Buddha, yang dulunya Terawada, Hinayana, memakai pola siwaistik, maka lahirlah Buddha Mahayana. Yang juga masuk sistemnya di Nusantara kita, itu Candi Buru Budur salah satu bukti. Makanya siwa dan Buddha tidak bisa dipisahkan. Tapi Buddha bukan yang Hinayana, tapi Buddha yang Mahayana. Nah kalau kita tulisik lebih jauh, sebenarnya bulan Maret itu bulan awal, dalam perhitungan tahun. Mengingat apa? Mari kita perhatikan mundur ya, sebelum bulan Maret, di tahun berikut ada Desember. Desember artinya kata dasar, sepuluh. Kenapa menjadi bulan ke-dua belas? Itulah kuasa wacananya Barat. November dari kata nine, Nawa sesungguhnya sembilan, kemudian menjadi kata ke-sebelas. Satu oktab, Oktober delapan, kemudian jadi bulan ke-sepuluh. Kemudian September, sebenarnya bulan ke-setujuh, menjadi bulan ke-sembilan. Jadi Desember bulan ke-sepuluh, Januari bulan ke-sebelas, Februari adalah bulan ke-dua belas, maka Maret lah sebenarnya, awal dari tahun. Nah di dalam menentukan tarik ini, Hindu itu mempadukan antara surya permana, pengetahuan saya berikan dulu ini, candre permana, lunar and solar system, dan bumi permana yang kita anut di Nusantara, apa itu? Sistem paukon kita, dan wawaran kita. Ini, ada perhitungan matahari, yang dipakai oleh saudara kita Nasrani, ada yang menggunakan bulan, dipakai oleh muslim, sementara kita memadukan antara bulan dan matahari, ditambah dengan karipan lokal Nusantara, yaitu sistem paukon itu. Jadi dipadupadankan, apalagi di Jawa, kental sekali dengan paukon, lagi umanis semua itu, tradisi keliwonan masih terjadi. Jadi jangan sampai kita lupa, karena sekarang orang apa, lebih suka dengan barang import, daripada barang miliknya sendiri, apalagi istri orang lain, jauh lebih menyenangkan hidup kita. Saya tahu kalau meku, itu kayak apa ya? Saya tadi kaget ini, cenderah wasihnya di Lampung cantik sekali. Kemarin waktu Dharma Sandi di Papua, saya ketemu dengan Profesor Rai, kebetulan di situ orang memburu cenderah wasih ceritanya. Di situ dia mengeluarkan pertanyaan, sedikit seloroh ya siang ini, apa beda burung cenderah wasih dan penari cenderah wasih? katanya? Manuk Dewata nih, manuk pengampal ke surga, ngangun hubas-hubas ya. Ayo, siapa bisa jawab? Kurang cerdas berarti. Apa itu? Kalau penari cenderah wasih? Ya, saya masih sulingih yang masih seger ini. Tapi jangan sampai ada kasus kita mau masuk media sosial itu. Nanti yang rekam ini tolong di edit ya. Karena selera kita beda antara yang live dengan yang nonton di Youtube. Nah, jadi dengan demikian. Jadi ada satu titik, maka ketika kita masuk ruang dan waktu, kita bicara masalah lokus, kita bicara masalah kalah. Kalah sangat menentukan. Apalagi di bulan Maret, tepatnya 21 Maret, matahari tepat berada di titik Okinoksi, yaitu di Katolistiwa. Di dalam susah serakida, barang siapa yang melakukan kegiatan Dharma, ketika matahari di Katolistiwa, tepat, di Daksinoyano tepat, Daksinoyano tepat, Mutarayano tepat. Kapan tepatnya? 21 Maret, dan 21 September, itu matahari di Katolistiwa. 21 Desember, tepat di selatan Katolistiwa, gelap yang paling luar biasa, hanya agak miring sedikit. Kemudian 25 Desember jadi Natal. 21 Juni, tepat di titik Balai Utara. Barang siapa yang melakukan kegiatan tindakan Dharma, ulah Dharma, dijelaskan dalam Sarasamu saya, itu disebut Sada Siti Muka. Empat tanggal itu Sada Siti Muka, itu 21 Maret, 21 September, 21 Juni, 21 Desember. akan dilipatganakan pahalanya. Maka sebenarnya, bulan ini membawa keberkahan juga. Sayang Pak Bupati sudah meninggalkan kita, beliau adalah Muslim, kita beliau sedang bulan puasa, saya masih mengucapkan selamat, disebut bulan Ramadan. Ramadan itu dikata Ramadana. Ramulia Mamai kepemilikan dana sedekah. Siapa yang bersedekah pada bulan ini, akan mendapat kemuliaan. Itu sesungguhnya artinya. Perang Badar Berata Yuda, Yahudi Yadawa Kurawa Kurasi, Mekah Mokah Moksah, Saroh Saraswati, Abraham Ibrahim Brahma. Itu bukan cocok logi itu. Tapi kalau kita lihat syaripatnya sama. Pada satu ketika saya dikendari tugas, ternyata Imam Rasuli kita sama Pak. Saya ceramah di sinode itu. Mohon maaf ya, logak saya sulapesi saya keluarin ya. Ternyata sama, mari di agama kita satukan Pak. Agama Tuhan memang satu. Tidak ada agama berbeda. Tapi karena kepentingan ruang dan waktu, kebenaran itu bisa berwajah bermacam-macam. Tapi hekekannya sama. Seperti nyanyiannya, berurimaran tiga. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Maka kita selama ini kan, kita hanya memperdebatkan kulit kita. Sekat kita, predikat kita. Semakin tinggi predikat kita, maka sekat kita akan semakin membuat kita jauh satu sama lain. Ketika sekat ada, kita mementingkan predikat, kita tidak sering sepakat dan sering berdebat. Tidak menghasilkanmu pakat. Maka kita akan berdebat terus. Tapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia, basic humanit manusia adalah, kasih, sayang, kebahagiaan, serta kedamaian. Itu prinsip dasar. Jangankan jerumanku yang mudeng putih. Para bandit pun, perampok pun menginginkan sebuah kedamaian. Hanya cara memujudkan kedamaian, dia tidak bisa. Tapi kalau ingin mencari santai, mudah. Kenapa? Kalau agama kita penutupnya om, santai, santai, santai om. Tapi kalau ingin cari santai, santai om. Gitu dia. Itu santai sesaat itu. Maka hakikat dasar kita, apa-apa? Mengapa 21 ini dijadikan dasar, kita hanya kembali ke tengah. bahasa agama kita kembali ke jero, jero neng dodo, jero neng dodo, jero neng dodo. Apa disinilah pertemuan kasih sayang disini. kalau hati sudah berbicara, tidak ada dustan diantara kita. Engkau begini, aku begitu disinilah titik temunya. Maka saya sering bilang, bagi yang laki-laki, lebarkan dadamu. Bagi yang wanita, besarkan dadamu. kalau sudah diajak bicara, begitu telinga sebelah, dengar sudah teriak-teriak itu. Itu berarti sudah ciri-ciri kesurupan itu. Semalam saya diskusi dengan umat disini, oh Pak banyak yang kepedalima kesurupan. Saya bilang, agama berada di wilayah batin, roh. Saya bilang, rohannya. Tapi bukan atman. Jadi kita tiga. Emosi, kognisi, intuisi. Lagi satu apa? Crazy saya bilang. Makanya banyak yang religius literasi, menjadi religius crazy. kedewan-dewan. Benar enggak? Yang spiritualis, kedewan-dewan, asalnya diajak ngorto, betarannya. Mahasiswa saya dulu, saya bilang, Pak, saya sudah berhenti kedewan-dewan. Ngapain? Saya kedewian sekarang. Itu yang bahaya. Maka titik tengah matahari, dengan titik tengah, kita harus dipadupadankan, diakselerasi, saudara. Apalagi saat ini, mohon maaf saja, kalau kita teori, Abraham Maslow, kita pakai kebuduhan dasar manusia, makan, minum, tidur, sek, dan terakhir adalah aktualisasi diri. Tapi bergeser, sekarang kebuduhan dasar kita apa? Pamer, hiperiality, yang namanya simulakra. Apa? Saya hadir saja berapa kali, minta di foto. Hiperiality apa? Melampaui kenyataan. benda tiruannya, lebih hebat dari aslinya. Itu namanya simulakra itu. Kemarin kejadian, waktu saya ke Lampung, Dulan di Masjid, hampir roboh itu panggung, karena semua mau minta selfie sama saya. Hanya sayang, saya sudah jadi pendeta, tidak bisa senikmati lo, saya bilang. ini cara bali, cara cicik, kalau ngurutan ya. Bohongnya jangan, misi uruk, kalau sedang makpak. Justru di sini, kita bertapa, saya sudah bilang, bertapa di hutan global, jauh lebih berat, kalau kita bertapa di tengah hutan belantara. Kalau di tengah belantara, tidak bakal ada bidadari yang datang itu. Itu zaman dulu saja. Di hutan global, bidadarinya banyak sekali, yang hadir macan gersang semua. You understand macan gersang? Manis cantik, segar merangsang ya. Bagaimana kok tidak terlena itu semua, dengan merek mobil datang, kajian panter itu. Tahu kajian panter? Kakajian yang pantat, muter-muter. Mohon maaf, beranda, leh dang, nak tan konsumsi, doh ini. Yang merasa tenarsnya, tidak seng-seng karena. Yang masih muda-muda ini, masih suka begitu ini. Artinya jerum manggu saja, itu yang berjengot-jengot, masih suka itu. Manggu, pinter kita, menata jengot kita, rambut kita, mudah untuk dipegang. bahaya, tidak bisa dipegang. kok suara ayam keluar. Saya ajak, anda dalam hari ini, tidak selalu serius, terus serang. Orang butuh santai, kedamaian itu, hadir dengan kemesraan. Apalagi yang sudah tua-tua ini, sudah membabi buta ini. Saya bilang, jangan kan babi buta. Ya enggak? Babi kedat saja, bermasalah. Jauh lah berbahaya babi buta. Kenapa? Seng-nengot apa, mekejang lumih. Gimana? Sedulur? Ngertas? Ngertas. Jadi ya, dengan demikian, kembalilah kita ke sini, ke dalam. Di sini ada titik temu, dalam ajaran yoga kundalini, yang di sini namanya, cakra jantung, saudara Anahata. Bintang eksagonal dia. Ongkar ngadeg ketemu dengan Ongkar sung sang. Bahasa saya apa? Dalam bahasa tek yang paling wayah ini, sang sinemah, tunggal jatinek lawan sang menemah. Yang dipuja sahakekat dengan sang pemuja. Apapun casingnya. Maka santai itu akan terjadi, seperti kesekat kita ubah pelan-pelan. Nyanyiannya ebit GAD ini. Kita mesti celanjang, dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Kita gak bisa menelanyangi diri kita, kita hanya cerdas menelanyangi orang lain. Kira-kira seperti itu, bukan? Menelanyangi diri itu artinya apa? Self-correction, self-understanding, self-masalah apa? Mulat syarire. Jagre winungu. Memberitahu diri dalam ajaran itu jauh. Kalau orang lain memberitahu kita, kita sering marah dan tersinggung ini. Apalagi kita memberitahu pasangan kita di rumah ini. Suami isi gak pernah hakur. Kalau bapaknya menegur istrinya, suami tidak bakal didengar itu. Karena sebuah cara bahasa Bali apa? Ilang takson somai jumat. Bajak bah bangun. Tapi kalau isi orang lain beritahu kita, gak akan didengar kita sama isi suami kita. Iya gak? Makanya saya masih ingat di kampus itu. Anak-anak kita yang generasi X dan Z saat ini, gak pernah mendengar cerita orang tua itu. Kalau dulu zaman saya, mana berani sama orang tua? Ternyata, apa kira-kira sebabnya? Kita dulu dikunyahin sama nenek, ayah, ibu kita. Jadi kita makan air liurnya. Akhirnya kita boh, tahu gak? Jina. Karena manpaos. Sekarang mana? Kesehatan, COVID lagi gak boleh. Kita anjing yang lebih jinak dari kita. Karena anjing kita sering ludahi. Betul tidak? Orang tua beritahu anak yang generasi X dan Z. Wow, ditentang terus. Orang Bali bilang cer-celeng betak. Tar, tar. Coba pacarnya beritahu kopeng ini aneh. Kira-kira apa makadanya? Apa sebabnya? Tunang ini memang pos. Maka kalau ada bapak dan ibu tidak dengar pasangnya masing-masing itu pertanak air liur sudah tidak mengalir itu. Maka petang ini enggak, sama aja kecuk-kecuk kanasnya. Gimana ada teguran? Oh minum ya? Oh iya. Ternyata saya unduh dilancarkan berbicara terus ini. Jadi Anda enggak usah berpikir kelaparan, saya juga belum makan tadi pagi. Saya enggak makan nasi, kemudian saya sudah kena gula ini. Mohon maaf ya, saya minum dulu ya. Ketika disuguhkan harus dinikmati. Kita kembali ke dalam. Karena selama ini kita semua keluar action kita. Dunia kontestasi kita, dunia panggung kita, dunia penampilan kita. Saya sebut simulakra hiperiality dalam teori postmodern kalau ilmu keistigaan. Sudah banyak kita lalu, kita kurang ke dalam. Maka di dalam hindu kita diberikan dua jenis hari. Merayakan dan memperingati. Berate dan festival. Galungan Anda boleh nampah. Anda boleh makan daging. Tapi begitu kita bicara masalah nyepi, kita harus ke dalam semua. Kita kembali pada hakikat kita, pada jati diri, pada untangin. Apa itu? Tat, sat. Tat artinya itu, sat adalah kebenaran. Itu kebenaran. Karena kita hadir Bapak Ibu adalah dari rohani menjasmani. Ketika diajak beragama dari jasmani merohani. Dalam bahasa Nusantara kita, begitu rohani menjasmani disebut dengan sualingam. Dalam teori keilmuan disebut, deduktif dari umum ke khusus. Saya tidak ada maksud memandingkan dengan agama lain, tapi menyandingkan. Siapa tahu nanti saudara diajak diskusi dengan umat lain, minimal kita bisa jawab. Di agama Kristen, Allah Bapak makasih dia utus putra satu-satunya, Yesus Kristus yang rela mati di tiang salib. Hallelujah. Betul enggak? Agama Islam, agama Ramatan, il-lemin al-Rahman al-Rahim. Dia utus nabinya yang terakhir Muhammad SAW. Amin. Andai kan saya di luar daerah sudah hebat serama kondangku ini. Saya sering ketemu dengan jemaah, itu kan orang bugis itu, orang boneh. Saya sering ketemu. Andai kan saya muslim lebih hebat, saya dari situ ustaz, saya bilang. Tapi kan enggak sombong ya. Rasulnya diutus. Di dalam agama Hindu, apa kontribusi Tuhan kepada kita? Bagian dari dirinya diberikan pada kita, baik yang bersifat maya, maupun yang bersifat kekal. Apa itu? Atman. Karena Atman berasal dari Brahman, di agama sebelah Atman diciptakan. Ketika diciptakan, barangnya dia tidak kekal. Tidak ada penciptaan yang kekal, karena utpeti selalu diikut oleh stiti, stiti akan selalu diikut oleh perlina. Atman kita tidak pernah mati, tapi kita sering melupakan Atman kita. Karena tubuh ini, kita jadikan penjara, maka Atman kita menjadi narapidana. Mari tubuh ini kita jadikan istana, maka Atman kita menjadi narayana. Ya enggak? Jadi tubuh ini jadikan istana, ketika istana dia diias sedemikian rupa, maka ibu-ibu yang sudah berumah tangga, ada suaminya, dia adalah istana bagi suaminya. Jangan menjadi istana bagi suami orang lain. Tahu enggak istana? Istri. Istri itu. Apa istri? Istana, suami, tempat raja, isi rahat. Menurut saya. Maka jika-jika ibu-ibu yang bersatu istri, tidak siap jadi istana, diluar akan banyak istana siap saja. You understand? Tapi bagi ibu-ibunya juga mau kalah. You dapat yang gadis, gue dapat yang berondong nih. Kalau sudah begitu, sudah planet upo di rumah itu. Planet upo, piring terbang. Ini serasi. Keselasan kita di mana? Tuhan dengan spiritnya, alam semesta dengan badannya. Alam pikiran disebut mahat. Maka di dalam beragama kita, kita sering banyak keluar, berarti dia bias, bias. Mengalami depiasi, mengalami penyimpangan. Karena kita sering menjadikan diri kita bukan apa yang sesungguhnya, bukan menjadi apa yang menjadi harapan, tapi apa yang diinginkan. Maka hidup manusia sulit mencari kedamaian. Siap pikir dengan dia mengumpulkan uang, dia akan tenang? Tidak. Tapi selama manusia belum dewasa, di dalam bertindak, dia hanya masih sebagai bayi pola pikir, di mana bayi tidak akan bisa minum pakai gelas. Apa yang dipakai minum oleh bayi? Maka selamai ragu, nunglah dotan, singken tenang hidup. Makanya Gandhi bilang, dunia ini telah memberikan kecukupan bagi seluruh penghuninya, tapi bagi orang yang serakah, seluruh isi dunia ini kurang. Maka orang-orang serakah itu, orang-orang tidak pernah mendapatkan sorga, apalagi moksa, neraka itu. Apakah ada kitab suci di kita? Ada tiga pintu gerbang memasuki, dua arah pintu door, jadi bahasa Inggris, dua arah sanskrit. Jadi orang Inggris itu miskin sebenarnya itu. Dia lebih banyak ngambil dari bahasa Indo-Jerman, yaitu sanskrit. Mother, mata, sanskritanya. Peter, father, father, pita, makanya son, sunu, itu semua dari kita sanskritnya. Maka kita harus bangga jadi orang Hindu. Tapi jangan cukup tepuk dada, keluarkan isi dada kamu itu. Artinya apa? Hati nuranimu, itu yang penting. Maka ketika titik nol ada di sini, maka sudah abses ordinat sumu ek dengan sumu yay, yin dan yang. Maka akan membentuk grafik kartesius. Jadi ek dan ye harus sama nilainya. Pempatan agung nih, satu sepatah. Maka simbolnya segi enam. Heksagonal itu dipakai oleh orang Yahudi. Simbolnya segi enam itu kan Yahudi. Niki orang karasungsang, orang karangadag, ini nada, nungkayak, ya nada, melingap. Luluh jadi satu. Orang karasungsang, orang karangadag, belum ketemu nih, telah di sini santara, biar anak tahu nih jerumanku nih. Mangku sih tadi ego-ego. Sini berteka bertaranya, buta kalah tegaku. Mepujau kesama suamama, kedewa sarwa, peranita, karena latik. Tahu latik? Katam orang itu jeraraba. Hapal mati. Takauan artinya, singkawang. Kesah akhiri, mamimai, kepemilikan suamam, ego di dalam diri. Itu artinya. Kesah akhiri, karena kesah itu huruf akhir dalam sansyokerta. Moksa, momo, kesah, kesaya, lenyapkan. Mamimai, ego. Suamam, yang ada pada diri kita. Niki, nekawah. Sarwa, peranik, hitam, karaktar. Kalah kita menyadari, bahwa banyak ego dalam diri kita. Papoham, Papohkarma, Papatno, Papohsambawa. Mare, baru kita akan, bisa menganggap orang lain itu sama. Predikat kita buka. Ketika predikat kita buka, saya dengan supir saya, duluan supir saya makan dari saya. Karena keselamatan saya, ada pada supir saya. Laman, iya ngamuk, uyang mobilnya di jalan. Bisa kalah, akhir-akhir saya lebih duluan makan. Tolong, siapa yang mukul anjing itu? Kembali, lihat kulit ini, senetulih. Boleh. Ada roh di dalamnya. Nak yedot dengan dharma santi, itu kenken saja. saya tahu ada cerita tentang anjing itu. Anjing tidak pernah berguru pada kita, tapi kita berguru pada anjing. pernah cicing megayang manusia. Yang sadar dan sudah melakukan pasti ketawa itu. Terlalu, tell me, telat mikir. jadi kesama sarwoprani itangkarah, ma moca, papa, papa biar, mama saya, papa, lenyapka, marah nyidangan, betar. Kenapa? Ketika kita turunkan ego kita, kita bukan siapa-siapa. ibaratkan lautan-lautan itu luas karena rendahnya. Sesuatu yang tinggi pasti runcing dia kecil. Tapi dengan rendah bukan kita lebih terhina. Soalnya kalau orang ingin membanting orang, tidak perlu kita lebih tinggi. Kita bisa di bawah membanting yang di atas. Tolong jangan menggungi. Jangan menggungi, jangan lebih hebat, lebih tinggi dari you. Benar, karena anda landungan, saya bilang. Kesucian anda tidak ada jaminan. You dengan saya. Sekat, saya pendeta, anda pemangku. Maka kita akan tidak nyambung. Ketika saya buka kependetaan saya, ternyata saya memiliki hal yang sama. Anda manusia, saya manusia. Maka dalam hubungan kita, interaksi sosial kita, semuanya tahun-saham ini, nilai manusia itu, terletak pada bukan jabatannya, tapi terletak investasi karmanya, saudara. Kita dapat pelajaran penting di dalam Wanaparwa, ketika Pandawa terusir dari, astina karena kalah berjudi, masuk di hutan, maka judulnya Yaksa Prasna. Leluhurnya yang belum mencapai alam sida dewata, masuk alam Yaksa, salah satunya Prabu Nahusa. Catur Pandawa, karena kehausan di hutan, di dalam pembuang, dia minum pengasingan, minum air, sambil kena racun, Drupadi juga dibikin, hanya Yudhistira yang tegak, simbol Dharma, Dharma Wamsa. Kemudian leluhurnya datang sebagai Prabu, wahai cucuku, engkau adalah perujudan Dharma di dunia, kalau engkau benar-benar memang, pemegang Dharma Diriha, jawab pertanyaanku, siapa sih sesungguhnya yang disebut dengan pendeta itu, Brahmana itu, Dwi Jati itu, Nayonir, tidak semata-mata karena kelahiran. Apa lahir di Gria Brahmana? Apakah lahir di Gria Brahmana? Saya punya anjing di Gria, tak berahmana kuluki. Nasrutan bukan karena belajar Weda, bahwa menganggap saya kembali ke India-Indiaan. Eh, kitab suci kita di Hindu, tidak hanya cukup tertulis di atas lemaran kertas, alam semestal the big library. Rahasia kehidupan tidak bisa diungkap dengan, kumpulan halaman kitab suci. Kalau orang akses, maka di dalam Hindu, pewahyuan terus berlaku sustainable. Maka kita mengenal kitab-kitab tafsir. Dalam agama kita, dari semerti, kitab purana, Brahmana, Upanishad. Ini penting dipahami, karena sekarang banyak yang gila, spiritual, dan gila ketuhanan. Lampung memiliki kekuatan sentral, karena apa? Pewaris modal budaya, aktifnya tidak terlalu kental, karena Anda orang datang ke sini, bukan sebagai pembawa tradisi agama, tapi membawa tradisi pertanian. kita di Bali, mohon maaf, tidak ada maksud merenahkan itu peranda. Beliau datang ke sini bukan jadi pendeta awalnya. Beliau pasti bertani cari tanah, seiring dengan sang waktu manusia membutuhkan, butuh sulinggih. ini kita sadari nih, sama dengan saudara Jawa, saya tidak pernah mau membalikan jenengan. Tapi kami orang Bali, inilah orang Jawa, leluhur saya dari Solo kok, dari Keranganyar, ada Ratu Pase di Kaki Lawu, dari Kediri juga, karena bersama dengan demikian. Maka kemarin enggak. Karena waktu kuasaan Sultan Agung, Anyokro Kusumo, ini terjadi, syukur Belanda masuk. Kalau enggak, Bali sudah muslim semua jendangan, biar tahu itu. Semalam saya cerita dengan Trisna, karena Sultan Agung yang begitu hebat, Empirium, Islam setelah runtuhnya demak itu, menghadapi Belanda, maka Bali terabaikan. Belanda juga punya kontribusi tentang Bali, karena Belanda memiliki perusahaan KLM Konengleks Maskapai, di mana Bali tidak mampu memberikan kontribusi apa pada pemerintah kolonial, hanya mampu menerima asupan budak-budak belian datang dari Bali. Ketika abad ke-17 terjadi perang candu, di Bali raja-raja di Bali, banyak yang tidak apa. Alpa mengurus rakyatnya karena terlena oleh candu. Untuk dapat candu apa dipakai, maka dia jual orang-orang Bali dijadikan budak. Nanti baca buku Sisi Gelap Pulau Bali di Geopetri Jepersen, dan Spell of Power Historical Politik 1640-1940. Makanya kita bicara agama, kita enggak bisa bicara. Mohon maaf, biar bicara Dharma Santis ya, ngalor ngidul ya. Tapi sebuah pengetahuan. Belanda melihat Bali eksotik, di mana kita masih bertelanjang dada semua. Sampai Pak Karno itu buat istana tanpa siring, di atas puro, di bawah pemandian. jani ngayah istana di tempat suci, mau hujat apa di sadawanya. Untuk apa? Begitu nonton, enggak perlu lagi orang mandi. Orang Bali dulu, kalau mandi kan tidak ada selai benang pun, yang menutupi tubuhnya. Betul tidak? Makanya saya sebagai orang tua, di umat Indo di Sulawesi, dulu terkenal, kita mandi Bali. Tidak ada benangnya selai pun. Jumat itu mandi disemir, sarung ini belos, suut mandi disemir. Biar nyerah cek, ya haraku kengken apa yang ngai tirtau. Kengken apa yang ku? Ya, tretesan sarung ini loh-loh. Biar saya pikir ke India, mantan ke Gangga Sungai Gangga, turun di Arjepodi sore hari itu, Dewi Mamsah itu, ditumum-mamsah itu, ya jemak, kalau sudah masuk ke air, kita 15 menit, ya sudah. Apa ini? Sejuk ini, sisian ini, parus dia. Sama dengan ditukat, nanti balik. Ada cerita Panangkelunggadang, punya jadi parkan raja, rajanya buang air besar di sungai. Akhirnya Panangkelunggadang, lari ke hulu dia. Raja marah, hei cak iya di meju keluanan. Sisip ditiang-adu, yang ditiang di tebenan, medal koratan di ratu, ditiang-diteben, berarti tain-titiang, hiring tain ratu. Maka ditiang di luanan, itu kembali kesepakatan saja, hulu teben, itu hanya kulit-kulit saja. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Maka Dharma Santi ini lepas semua. Dut ngale Santi, malai ke tengah. Kembali tentang Belanda, KLSM, akhirnya Belanda membuat pengadilan Rad Pankerto di Bali, setelah Bali sharing, berdiri, Liffring van der Cuk, apa itu? Gedung Kertio, bergiri museum Bali, maka dibuatlah Indonesia, Bali menjadi negara teater. Nation teater, agama kita pun disebut dengan agama teater. Apa disebut dengan apa? Theater religion. Siapa peran pertama dalam upacarayanya, steeringnya? Ido Sulingih, ada pemeran figura, maka menjadilah kita agama dramaturge. Akhirnya masuklah sisipan-sisipan, mulai rejang dewa, sekarang mulai rejang renteng, rejang mengenap-genap. Ada di Lenosa, Pak Ibanek Limau, Lenosa, Nikola Mopot, di tanglat man. Bukan di tanglat, di donkap, jam telur bermesol, mau payas rejang dewa, peragat, pesunup, suut, ngeleng, singman ngigel, ngeleng, mersih, nyala, biokondur, mengalas, singman jelama, karena mekejang, mau balik rejang renteng, pemerintah, 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 nepe nyepe, kalau beser, mopot, nepe ngegel, kan dilepeh, pemerintah, 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 saya saat ini, dua, ngeraja kegaya, mekebo, di Kutapang, Siki, kemudian di Sebonibus, mekebo, dadu, tidak tahu, orang nusio, dekat sama saya, mungkin karena saya sering nyungsi, ngeratu bertara dalam pedulis ini, saya punya pelinggihnya, saya dapat berkahnya, anda orang nusio, tidak tahu, dari mana asalnya, ngeratu gede, mucaleng, nanti baca, lontak purana, raja bang sul, meraih, dan awang itu, jelaskan disitu, orang macam pahit itu, tinggal di Bukit Rangda, karena ugek, terusir, pindahlah dia ke Nosa, junggot batu, melumar, kondisai gede, bang tawang, siapa namanya, bukan mecaleng, i gede, mucaleng, istrinya masih tinggal, tinggal ditabang di Bukit Rangda, makanya beliau dalam kondisi jomlo, duke beliau, makanya Tuhannya nunggal, itu, ya, maka dengan demikian, kita kembali disini, menyeimbangkan yin dan yang, ada pun tirakat, yang kita lakukan, apa amati, geni, itu hanyalah sebuah pengantar, tapi sesungguh kita ingin, ke dalam semua, ya, maka kita harus bersyukur, tentang Hindu kita, kalau tidak Hindu, dia ada di Bali, anda semua sudah agama lain, saya tidak tahu, sehingga Belana menyetop, misionaris sending, tapi benar-benar orang, tukuh gaji untal-untal, karena salah satu, tokoh Bali yang sakti, Balian namanya, Panggotring, dengan pengikutnya, inilah kemudian, karena pengaruh dari, orang-orang penginjil, dari Pyongyang, dari Korea, siapa, mulai diberdebar, karena adat istiadat, terlalu mengekang, makanya makin di luar daerah, bukan berarti kita harus, adat yang memang kaku, mari agama, dijadikan, panglima, jangan adat, dijadikan panglima, mari agama yang diadatkan, jangan adat yang diagamakan, ini harapan saya, karena ini luar biasa, Anda boleh membuat tatanan baru di sini, dengan catatan, jangan hilang, terasing, alienasi kultural, tentang kenusantaraan kita, alienasi kultural, alien, tadinya makhluk terasing, alien itu makhluk terasing, anak terasing dengan budaya, ini sudah terjadi, saya banyak punya buku, Wahabi Kota, santrin desa, peras abangan, karena mendolak dirinya, bahwa yang saya paling benar, di dalam beragama, yang paling parah adalah, alienasi hetologi, kita apa, terasing dari, hakikat kita sebagai manusia, ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, alienasi sosial, karena kita berlaku eksklusif, karena nilai kemanusiaan, tidak terletak pada dirinya sendiri, tapi bagaimana orang lain, memberikan penghargaan kepada kita saudara, ini yang penting, maka konsep mencari damai, di dalam Hindu Dharma Shanti, ini berhimpit dengan kata hita, berhimpit dengan kata ananda, ananda kebahagiaan, shanti kedamaian, hita kesejahteraan, bagaimana cara pertama, ada tiga conditioning, yang harus dibangun, satu, manahita, manuhita, sejahterakan pikiran anda dulu, sejahterakan bukan berarti, mengikuti semua keinginannya, melalui alat-alat indrianya, secara semuanya mengatakan, ikang manah, ngarani wit, ning indriya, ma prawarti, poyo suba-suba karma, matangian ikang manah juga, prihon kertanya sekarang, ikang manah, ngaran sesuunya pikiran, namanya sumber, dari segala keinginan, ma prawarti poyo, beraktifitas lah dia, melahirkan perbuatan baik, dan buruk, matangian oleh sebab itu, prihon kertanya sekarang, kendalikanlah pikiran itu, makanya, kata Upanishad menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, hidup ini ibaratkan kereta, badan kita ini gerobanya, kuda-kuda itu adalah indrianya, tali kekang adalah pikirannya, kusirnya, saiznya adalah budinya, penumpangnya adalah sang yang atman, dalam kehidupan, kita dilarang untuk menolak dunia, kuda harus dipelihara agar sehat, indriya pun harus disehatkan, kita tidak boleh menurut, semakin indriya ditekan, dia akan menjadi lonyakan, ibakat bola basket, begitu melenting dia, makanya tadi saya bilang, saya puji itu, tariannya cantik, wajar itu anugerah Tuhan, tapi tidak untuk dimiliki, hanya sekedar pujian, itu indriya yang sehat itu, saya sering ditanya, Pak sebagai pendeta, Bapak masih bisa senang, tidak melihat orang cantik, senang, itu normal saya, tapi kalau terelienasi dari kultura, kita membuat kampung sendiri, menolak dunia, orang Sulawesi bilang, jangan kau terlalu, biasa-biasa saja lah, kemudian tali saiznya ini, harus kuat pikiran kita, pikiran kita berdimensi tiga, budi, manah, ahamkara, ketika kita terdegradasi, kita akan ahamkara, sama dengan mangku, kalau kesama-sama, maha dewa, egonya masih ada, dia ke ahamkara mangku, mangku itu pasti diet, diet, adik dayat, bedek, ngajang, bawa pasangnya, makanya kalau umat ketemu dengan mangku, yang pasangnya kenyat, ide, nak jerudane mangku, ini kan, nak ide, anu, mangku diet, adik itu, bawa pasangnya, karena bedek ngajang itu, tapi sederhana ya gue, kalau mangku ingin dapda, jaktambah, sesari, senang, kira-kira-kira, maku senang gak dengan sesariku, matur, ingat umat ya, senang katanya dengan sesari, tapi yang layak lah, jangan mangkunya dituntut, ini, itu, pekerjaannya, housing manapo, misi sesari duang tali, kalau duwe, kalau, ya makanya sesari itu lain artinya, sesari, sedikitnya seratus ribu, itulah, kalau saya sesayut, sedikitnya satu yuta, saya sering disebut PKS, itu PKS, pandita kejar setoran, nola, SKP, setoran kejar pandita, saya bilang, dan bahkan saya punya julukan baru katanya, KP Sima Tupang, sulingnya KP Sima Tupang, apa KP, Kapah Prais, siang malam tunggu panggilan, saya Rodson nanti Bapak, saya bukan apa, sudah di Lampung ini, saya mau ke Sumsel, nanti tanggal 16, saya di Lubuk Linggo, saya ke Mesuji, habis itu saya ke Merauke, habis Merauke, saya ke Sulawesi Barat, Mamuju, daerah tempat, saya berkiprah, Mamuju, maju mundur jurang, ke Irian, kita ke Timika, tiap minggu kacau, habis itu saya mau ke Kepuas, Julis ada di Kepuas, di Terusan Tengah, menyusur sungai Kepuas, saya bawa pergian seperti Onasutra ini, bukit tinggi kulalui sungai musikku seberangi, kenapa? itu enggak takut ya, saya instrument of the God, ananias cinta, yantumam, biaya jenah, perupa, sate, tesam, nitiam, biuk, tamam, guji, kesemam, baca, barang siapa memikirkan aku selalu, sabda Tuhan toku, merenungkan aku selalu, akan kuberikan apa yang mereka tidak punya, akan kulindungi apa yang mereka miliki, jadi kita harus bersyukur nih, maka dengan demikian, sehatkan indria kita, sehatkan pikiran kita, naikkan statusnya, dari ahamkara menjadi mana, mana menjadi budi, budilah pencerahan, maka si penumpang yang ada dalam diri kita, sang yang atman, ini akan sampai dengan tujuan, maka sehatkan, dharma, arta, kama, moksanam, sariram, sedara, tubuh inilah wahana, untuk mencari arta, memenuhi kama, mewujudkan moksa, berdasarkan dharma, barang siapa yang melaksanakan dharma, ikang dharma, inaranan uidi, sesungguhnya dharma, itu takdir bagi setiap orang, yang disebut dengan suha dharma, maka inilah Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan, saya bisa himbo, ketika Anda masih mudeng seperti ini, tolong antara casing dengan isinya harus dipadukan, jangan sampai bulan empat nyaplir, casingnya Nusantara, isinya nano-nano, yang ngerosang, kalau berbicara tentang Nusantara kita, dan nyelekang, saya sendiri seorang praktisi, dan akademisi, saya lebih bodoh dari, maka saya tidak mau, mengajukan profesor saya di kampus, karena masih saya memiliki tugas, sebagai provokator, sama-sama prof itu, profesor, provokator itu, saya merasa kecil, di hadapan para leluhur Nusantara saya, saya mau perucut, dari saya mudang mangku dulu, dari saya nyembah betar yang guru di kemulan, kalau saya tidak bisa menghargai, karya-karya leluhur saya, inilah orang murtad sebenarnya, saya tidak bisa membuat kaliber lontar, yang seperti jeniana si dante, buane kose, buane sang kesepo, itu lontar tatuah luar biasa, itu upanisannya Nusantara, jenengan itu yang Jawa, biar tahu sederit-sederit, itu dari mana datangnya, dari tradisi merapi, merbabu, dari Jawa Barat, tradisi kersi, kandiyangan, hanya masalahnya, bukan masalah salah Anda, salah kami, semua pendeta, terlalu demitkan ilmu, misalnya di melajain sastra, buduhnya, sekarang mari kita buka, makanya sesuatu, doa saya sekarang sudah terlalu di kampus, kita sudah buka, studi kependetaan, sama dengan di Kristen, seminari dibuka, sekolah teologi, STH, dalam menghadapi, situasi global, tidak bisa kita menjawab, mulut itu, di mana kita menggunakan rasio, di mana kita menggunakan, intuisi, di mana kita menggunakan emosi, itu harus seimbang, saudara, ini penting sekali, maka dengan demikian, mari kita kembali, pada karya yang sangat tua, di Nusantara, untuk yang terakhir ini, karena satu jam, waktu tidak boleh lebih, karena honor, saya nambah nanti, sudah ya, sebelum menit ya, siapa suka mengkakawin di sini, apa, di mana, di India tidak terlalu besar pemujaan pada leluhur tapi begitu di adjustment karya ke naskah ada dua di India Bati Kauya dan Walmiki Kauya ternyata Nusantara diterjemahkan Bati Kauya oleh resi Yogi Suara lahirlah kitab Ramayana kekawin baik ketiga fitra puja fitra puja hormat kepada leluhur kita leluhur Nusantara kita maka astungkara saudara dari Jawa jenengan kembali ke Hindu berarti jenengan apa? ingat pada leluhur jangan leluhur dijadikan ajang bahwa anda eksklusif dengan yang lain saya masuk Lampung ini pura soroh terlebih mengkrenyepkan kayangan tiga saya tidak mau sebut daerah mana itu karena apa? ego sektoral tentang sorohnya wih sekarang sedang bangkit ini padahal aku soroh menusa jangan mekejang sedang oleh kawitan jadi apa? identitas produksi identitas dirinya dengan kawitannya luar biasa ini tapi tidak ajarannya diterapkan makanya saya selaku sulinggih ini saya rela keluar dari parisada kemarin tidak ikut lagi kontestasi karena begitu sistemnya di Bali saya membangun sulinggih drosto Bali saya dibilang konservatif primordial ortodok bukan kalau lontar indik dipakai iya tapi kalau saya kembali pada ajaran tatua-tatua nusantara tidak akan ada yang ortodok saya lebih hebat dari kitabu panisad walaupun sesungguhnya hubungan kedua ini memiliki paralelitas kalau biasa orang Bali bilang nyampah yang tua seke barang gelah bakat campain barang timpal bakat ajumang hanya masalahnya kita tidak rajin belajar nageh subuh pragat maunya siap saji senyap belajar termasuk mangkudi lampung sering WA saya mau pragat kan tadi ini apa ini syukur takut saya agar yang maling takut saya pekerjaan saya sibuk betul di Bali orang tadi kapes siapa tupang kapah siang malam tunggu panggilan kalau bukan diprogram sama mangkupas saya di Bali banyak sekali job hari ini pernama kapat sedang luar biasa pernama kedasa tapi kembali saya ingin mengabdikan diri saya untuk Nusantara ini harus mampu membangun perimbok Nusantara memang sudah ada kita miliki maka dengan demikian bahasa Bali yang nyamuk jelang bilang murtad jelamadulah hidup yang sing ngagam warisan leluhurnya sebut tangan ini gambelannya di jadah lontar apa ngerosang gambelan lontar perkempel satu ketika sesempat kotbah berrekomene dengan pendeta Kristen diuntal-untal pelawahnya itu melisi tanah salib biar anda tahu ini gambar Yesus ini gambar pelangkiran kita cuma 20 kakak mereka 80 saya berjejer ceramah pendeta saya tanya dimana filosofi gambelan menurut Kristen cakap sengidang mesaut tukang gambel ngerti gak ini apa asli pasukannya itu asli asal tig-tig tapi syukur saya bila laman saya ngidang-ngidang gambel dah mau gambel tapi luong ibu-ibu mulai nyemak gambel bapak pun masak ke dapur itu dua itu kenangnya lanang wadon gambel itu gak begitu laras pelok laras lendro ada maskulin dan feminim itu keseimbangan alis rago kan seng patuh loh muanini loh Tuhan itu tunggal di dalam tunggal ada dua benih coba perhatikan ibu-ibu ini dua kebantan suci kuda teluh cecak di jajat secara suati ibu berapa teluh cecaknya dua sama dengan milik bapaknya itu hanya satu kantong itu tapi dua ibu berapa indong telurnya dua ik dan eh itu pada ayah ada benih wanita pada ibu ada benih laki-laki sama laras pelok laras lendro inilah ajaran nusantara sebut dengan maituna ajaran Tuhan kita ide sangyang widi waso widi tempat bergantung waso tempat berpijak kalau hanya maskulin saja dewa kita jumlah you understand maka kekerasan terjadi maka harus ada niluh maka dengan wanita akan lemah lemut terjadi bapaknya pun kena pengaruh lemah lemut makanya di Bantan kemarin Bantan itu perdana doa itu purusa Bantan menek hujannya mantra bertara bertuun-turun menek di tengah tadi Bantan ayaban di Bali sebut dengan Bantan pokoleman pemereman pokolem artinya tempat tidur pemerem juga apanya bertara aktif tidak megah bertara makanya di Bali tempat tidur mesti pelangkiran pelangkiran pelangkan ketika kita di pelangkiran betan di hijen bertara berduur yang adik ini bertara milusik bertara apa disiplin apa yang kamu ambil jadikan itu sebagai persembahan mu kepada aku jadi hidup persembahan Bapak Ibu offering jadi segidang ragu mengatur ragu dan dimati maka ragu mengaben kembali karena dasar kita lahir dari api api apa api nafsu ulang kita menggunakan api jeniana kama ageni jeniana ageni pencerahan makanya mengaku bilang pekulon kaki penyenang ini penyenang kajenung anu denira bertara brahmu wisnu isuara medidik mengaku memandu apa makanya surya candra lintang terang kano terang kumini api beten api berduar kalau mengaku apa klaus penderangan apa apa mengerti mengaku adeng adeng malu mengurekan mantra jenggot lantang sebenarnya bukan saya ngiri melihara jenggot dua angkat yang tumuh tau gak pemimpin jenggot berdua rakah jadi akar kita di atas itu maksudnya bukan di bawah akar kita makanya selalu kita akan kembali karena asupan kita dari atas makanya di bali pohon yang akarnya di atas kan pohon beringin itu maksudnya makanya dinyekah dengan daun bingin itu artinya kalpa berksa atau kalpa taruh berdur makanya baik-baik yang punya jenggot pelihara biar enggak menek jadi jadi inilah bapak ibu sekalian ampun itu beranda atau mendua kerawis bersih tidak ada dusta diantara kita biasa biasa yang jenggot lebih mewibawa ketika uman ini buruk ampurayang sekedar hanya jok saja jadi bapak ibu sekalian beragama di nusantara urin saya sibuk tapi kalau sudah cinta kasih yang datang tidak akan ada sekat bagi kita makanya seorang wanita kembali saya kembali pada rule saya kalau sudah cinta landasannya maka kita rela berkorban maka kita akan bahagia kalau kita sudah dapat melayani pasangan kita masing-masing betul enggak bu coba ibu bersing cinta nyidang saya bahagia asal apa bapak ini oh ketua ya maka inilah bapak ibu sekalian kita kembali swadharma kita kenapa jadi mangku mari jadi mangku yang baik walaupun kulit putih tetap jadi mangku yang baik pasal sebuah mangku wayah kulitnya dan mangku baik baik badang ikar mudah mudah mudahan pertemuan saya di Lampung ini dalam Dharma Santi sempat kemarin gedung Pancasela saya lupa berapa tahun yang lalu mungkin 10 tahun lebih tahun berapa ibu Nuriade ketua parisata waktu itu ini bukan pertemuan saya yang terakhir mudah mudahan kalau masih sehat kalau memang saya diminta akan saya hadir kembali ke Lampung ini karena dia adalah satelit daripada Bali karena secara keumat jumlah kita besar kalau ini salah kelola aset kita sebagai Hindu Nusantara akan hilang mari kita kembali jangan lupa pada jas merah ini prinsip saya karena kayangan tiga kita yang terbesar di Jawa Tengah dan di Prambanan Prambanan param Brahma bukan terwujud apabila kita mencapai Buddha Budi pencerahan itu boru budur bara badu api pencerahan mari kita melakukan pencerahan pada diri kita tidak hanya mengandalkan pada tokoh-tokoh umat kapan murid sejati hadir dan siap guru sejati akan hadir bagi tokoh-tokoh yang akan ingin tahu itu saya akan kirim dalam sebuah terjemahan spirit of Germany perjalanan sebuah roh ternyata kita mempunyai guru pembimbing masing-masing kita mampu gak kita berkomunikasi dengan guru pembimbing pribadi kita inilah sering yang disebut dengan tejavu demikian bapak ibu sekalian jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf segala kekurangan adalah milik saya dan kelebihan saya saya persembahkan sama Tuhan kalau ada yang kurang puas wajar karena saya hadir bukan sebagai alat pemuas wasana kata saya akan akhiri dengan pramu santi om santi 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 om sri ambawandu sukambawandu purna ambawandu baik kasih hapus sekali lagi buat ide pandita empu nabi jaya acara nanda yang sudah membelikan pencerahan kita semua mudah-mudahan bermanfaat karena dari panitia konsumsi sudah siap untuk itu saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan itulah role point atau cara-cara beliau menyampaikan jug-jug yang disampaikan tapi memang itu yang sering melekat di kita baik bapak ibu sarang sami para pinan itulah nang istri matur suksema mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu kembali Pak ketua panitia habis ada ada lagi setelah